Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez mengatakan KTT NATO di Madrid yang berlangsung pada 28 hingga 30 Juni ini bertujuan menunjukkan Front Persatuan Sekutu Barat dalam membela nilai-nilai demokrasi menghadapi invasi Rusia ke Ukraina. Dalam wawancara dengan The Associated Press pada Senin 27 Juni 2022, Pedro menegaskan bahwa aliansi tidak akan mentoleransi agresi teritorial terhadap anggotanya. Kita sudah berikan baik untuk mencari kembali terklee. Karena mereka anda akan penting-minkan bulanik kembali terkontanya yang lain untuk kalian. Terima kasih telah menangkan berkini di pertenoran jenis ruangan dari kita. Btw tentukan awal naik ketika dari kямиh KIT, Ada pun KTT NATO di Madrid telah diumumkan setahun yang lalu dengan tujuan konsep strategis baru. Pembaruan sumpah sekali dalam satu dekade oleh anggota NATO guna menguraikan ancaman terhadap aliansi. Tetapi setelah Moskow meluncurkan invasi sejak 24 Februari ke Ukraina, tujuan KTT berubah membahas sikap non-blok dan netralitas Finlandia dan Sweden untuk mengajukan ke anggotaan NATO, sesuatu yang sangat membuat kesal Rusia.